Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID Pasir berbisik Gunung Bromo, sebuah tempat wisata yang wajib Anda kunjungi jika mengaku sebagai pelancong sejati Dari namanya jelas terlihat bahwa objek wisata kali ini berada di Gunung Bromo Tepatnya di sebelah timur dari gunung yang penuh dengan misteri ini Hamparan pasir yang luas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Luas lautan pasir yang ada di sini diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 hektare Sejauh mata memandang hanya ada pasir kehitaman yang menunjukkan kesonanya Memandangan lain yang didapatkan tidak lain dari gagahnya Gunung Bromo Juga beberapa petuan yang jumlahnya tidak terlalu banyak Meski terkesan gersang, tempat yang berada di kaldera Gunung Bromo ini tidak pernah sepi pengunjung Daya tarik pasir berbisik Gunung Bromo Jaraknya yang cukup dekat dengan Gunung Bromo memungkinkan wisatawan untuk melihat kegagahan dari gunung yang membelah beberapa kabupaten di Jawa Timur ini Bentang pasir yang sangat luas seolah-olah Anda sedang berada di planet lain Bukan di bumi pastinya Apalagi saat angin bertiup yang mana membawa pasir terbang dan menghasilkan suara Gunung Bromo berada di ketinggian 2329 mdpl Sangat tinggi tentunya untuk mendapatkan cuaca sejuk dan bahkan dingin Pada saat tertentu, ada sebuah fenomena unik yang dikenal dengan frozen bromo Fenomena ini memunculkan lapisan es yang cukup tebal Rata-rata memiliki ketebalan hingga 3 cm Bukan sebagai yang utama, tetapi adanya pura luhur poten Semakin melengkapi daya tarik yang dimiliki Letaknya tidak terlalu jauh dengan spot pasir berbisik Jadi wisatawan mudah menjangkaunya Bukan tanpa alasan kenapa sebuah pura yang banyak ditemui menjadi daya tarik Karena pura ini termasuk yang tertinggi di Indonesia Alamat Lokasi Pasir Berbisik Gunung Bromo Lokasi Padang Pasir Berbisik cukup strategis Karena dapat ditempuh dari beberapa kabupaten dengan jarak yang relatif dekat Dari Lumajang, Anda hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit Untuk menempuh jarak 36 km Sedangkan dari Malang tidak jauh berbeda Jaraknya kira-kira 35 km Objek wisata ini pun dapat ditempuh dari Probolinggo Dengan jarak 33 km ke arah Tenggara Untuk alamatnya sendiri berada di daerah Kerajan Ngadas Kecematan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Aktivitas yang menarik di pasir berbisik Gunung Bromo Ketika berkuda di atas rumput Sudah terlalu mainstream bukan? Saatnya Anda mencoba berkuda di atas pasir Kegiatan ini selalu menjadi pilihan wisatawan Baik laki-laki maupun perempuan Bagi yang tidak mahir berkuda jangan khawatir Karena ada pemandu yang siap mengajari dan mendampingi Di setiap perjalanan untuk menyusuri lautan pasir Motor trail yang ada di pasir berbisik Gunung Bromo Bukan hanya digunakan sebagai pajangan Pengunjung diperbolehkan menyewa dengan harga yang disebutkan sebelumnya Namun pastikan Anda mahir mengendarai jenis sepeda motor sport ini Karena medan yang ditempuh kali ini berpasir Aktivitas ini cocok bagi yang suka tantangan Karena dapat membacu adrenalin Tidak semua orang suka dengan tantangan Sebagian justru ingin lebih santai selama liburan Apabila Anda termasuk tipe seperti ini Berkeliling naik jeep Sepertinya cocok dijadikan aktivitas seru Bagaimana tidak Anda hanya perlu duduk manis Sambil menyaksikan eksotisme padang pasir berbisik yang mengagumkan Aktivitas menarik selanjutnya Yang dapat dilakukan di pasir berbisik Gunung Bromo Yakni berburu spot foto Aktivitas ini wajib Baik dijadikan kenang-kenangan Atau diposting di media sosial Latar lautan pasir terlihat sangat mengagumkan Dari sudut yang tepat Anda pun mendapatkan pemandangan dari Gagahnya Gunung Bromo yang berdiri dengan yakin Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Hampir semua objek wisata memiliki berbagai fasilitas yang menunjang Kebutuhan wisatawan Sayangnya kali ini Anda tidak mendapatkan fasilitas yang dimaksud Ketika mengunjungi pasir berbisik Gunung Bromo Bukan tanpa alasan ya Karena spot wisata ini hanya berupa lautan pasir Fasilitas yang tersedia hanya wahana yang disebutkan di atas Juga area parkir yang luas di lokasi yang telah ditentukan pengelola Untuk area parkir pun letaknya lumayan jauh dari spot utama Toilat masih belum tersedia di sini Jadi manfaatkan sebaik-baiknya apabila Anda berada di lokasi parkir Itulah berbagai hal penting yang wajib Anda ketahui Sebelum mengunjungi pasir berbisik Gunung Bromo Bukan hanya namanya yang unik Namun juga persona yang dimiliki dari keindahan sejarah keseluruhan Sebab minim fasilitas persiapkan perbekalan dari rumah Atau dari lokasi Anda parkir kendaraan Terima kasih telah menonton!